Agak-agak Anda itu mengira seperti apa patwanya? Atau seperti apa jawaban Anda pada saat itu tanya tentang gitar dari itu? Oh bagus sekali! Masya Allah terbaru, itu suatu hal yang disumplai oleh Allah dan Rasulnya. Atau juga sebagainya. Jadi, kita sekarang ingin menyampaikan patwa hukum, pendapat, pandangan yang membuat orang akan merasa aman. Dan itu tanggung jawab daripada ulama. Saya, macam mana kalau di Malaysia kita memandu takde lesen. Saya kata saya duk berapa kali disini, duk berapa lama disini, Tak pernah ada satu polis pun, polis terapi yang tinggal lesen saya. Saya lesen, sampai 2016, sampai sekarang tak pernah ada yang tinggal. Jadi, bagaimana saya? Tak payah pakai lesen, pandu saja aman insya Allah. Akhirnya, baru saja kali pertama buah perita ada roblox disitu, Duh, ditangkap, nampu. Tidak menjawab. Kalau ada yang mengatakan musik itu, Halal, itu orang tidak sayangkan. Tidak sayangkan akhirat kita. Tidak pikirkan maksud depan kita. Dia membuat kita lebih ketakutan. Kenapa? Sebab kalau dia takut, ulama-ulama dahulu hampir sepakat mengatakan alat-alat musik, yang disebut dengan al-ma'azif dalam badis Rasulullah, Nabi kita tidak membolehkannya. Dan mereka halalkan minuman keras, maaf, wanita-wanita pelacor. Wal-ma'azif alat-alat musik, atau alat-alat pengguna. Jadi, saya tahu. Dan mungkin ataupun mengisarat kesana, karena banyak disebut. Saya tahu ada yang membolehkan. Dan itu juga berpanduang kepada pendapat sebagai daripada ulama. Akan tetapi, pendapat itu tidak berpanduang kepada sikap yang lebih bijak. Ada yang namanya wawak, ada yang namanya waspada, ada yang namanya berhati-hati. Jadi, penyalaan pesawatnya. Jadi, kata pramudari, isyarat daripada apa? Kita sebentar lagi, sekitar lagi kita menggabung di KNII, maka betulkanlah, pasanglah tali kereta Anda. Betulkan posisi jodoh dan kebalikan media pada tempat asalnya. Itu dua, tiga, empat kali diperingatkan. Sudah matikan handphone lagi. Katanya akan mengganggu sestifikasi pesawat. Saya jarang-jarang hati kata ganggu pun. Sekarang kita tak coba. waktu itu diganggu, kata-kata ganggu. Tidak boleh, jangan mendarat boleh. Saya pun juga boleh. Tapi, baca panggungan, perempuan begitu hati-hati dengan handphone-nya. Sampai, kan adalah kasusnya sikit. Kita lagi sudah ninyak-nyaknya tidur. Sudah memang, Masyarakat Baru Allah, sampai tengah-tengah malam, mulut kita, mulut, mengorok lagi tiliu. Ada perintur. Lagi sudah ninyak-nyaknya tidur. Kenapa pesawat tak mendarat? Dia putulkan kursi kita. Tidak bergerak macam itu. Tidak ada rahmat, bukan saya. Tidak ada rahmat kasih sayang, kalau orang-orang siap di dunia, tadi itu, tak kisah. Kenapa? Untuk menjaga keselamatan penumpang. Apa kata peramukari? Gari keselamatan ada. Itu adalah penjual atau harapan. Tidak ada di keselamatan penumpang, itu apa-apa? Mas Mambang dan Tadi. Lebih kurang macam itu. Tidak ada. Pemukari saja hati-hati. Takkan orang-orang tidak hati-hati dan memulakan patuah hukum. Gitar, Imam Nawawi, Imam Mahali, Imam Suhuti, Imam Suhuti, ratusan takat dibatulangan mengatakan gitar yang pertama, depan yang kedua, strolling yang ketiga, berdua jenis-jenis yang seumpamanya, itu adalah syiatnya orang-orang pasik. Mana ada ulama yang main gitar? Tak ada ulama yang main gitar. Sebab itu menyerupai syiat orang-orang pasik, gandutnya dengan alat-alat musik, lagu-lagu rocknya dengan alat-alat musik, dansanya dengan lagu-lagu musik. Semuanya, minumannya yang pertama, perempuannya yang kedua, musiknya yang ketiga, itu tiga serangkai yang tidak boleh dibisa-bisa. Maka dikatakan itu syiat al-fasakok, syiatnya orang-orang pasik. Jadi kita tanah, kalau dengan lupa, kita dikumpulkan dengan kegulangan yang semacam itu. Maka keluarkanlah patwa dan pendapat hukum yang aman, yang juga yang mampu, untuk memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada orang ramai. Jangan patwa-patwa yang memimpangkan dan yang beragukan, sebab patwa yang semacam itu akan menanggungkan pendapat hadis dan seolah-olah menjadi risau nanti pada hadis askirah ke yang menanggungkan. Terima kasih. Sampai jumpa. balik makan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.